Intro Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mendatangi lokasi proyek pembangunan terowongan air kembar di daerah Nanjung Kecamatan Marga Asi, Kabupaten Bandung. Terowongan kembar yang dibangun oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat tersebut memiliki panjang 230 meter dan mampu menampung 700 meter kubik air per detik. Guna mengatasi permasalahan banjir di wilayah Bandung, setidaknya 16 proyek dikerjakan pemerintah Provinsi sejak bulan April. Ke 16 proyek tersebut diantaranya yaitu penyodetan, pengerukan, pembuatan kolam retensi, hingga proyek besar pembangunan terowongan Nanjung. Pemerintah juga telah menganggarkan 300 miliar rupiah untuk merampungkan tol air di daerah Nanjung Marga Asi. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menargetkan, pembangunan tol air atau terowongan kembar ini bisa rampung pada pertengahan Desember tahun ini dan dapat beroperasi normal pada awal tahun 2020. Dengan dibangunnya terowongan air, diharapkan dapat mencegah ataupun mengurangi bencana banjir. Yang tujuannya adalah untuk mengurangi potensi banjir. Dari skala kecil, dari skala menengah, sampai skala besar. Dari 16 proyek itu, proyek terbesarnya adalah namanya pembangunan terowongan, buah jalur untuk mengalirkan air yang sering melambat di daerah Buruk Jompong ini, yang seringkali membuat dahulu-dahulu air itu balik kanan. Karena berkelok-kelok dan banyak batu besar. Sehingga air yang deras dari arah selatan ini akhirnya mengalir menjadi penyempitan. Nah, nilai total proyeknya adalah sekitar 300-an miliar. 300-an miliar ini dikerjakan dari April 2018. Insya Allah, perowongan pengalir air Citarum ini pertengahan Desember sudah akan selesai. Banjir di Kabupaten Bandung terjadi karena daerah aliran sungai atau das Citarum tidak mampu menampung luapan air. Selain itu juga diakibatkan oleh tingginya angka sedimentasi, adanya penyempitan badan sungai, dan perilaku buruk masyarakat yang seringkali membuang sampah ke sungai.